Kolam renang yang dibangun melalui dana kemenpora di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga kini tidak difungsikan bahkan terkesan terlantar Padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sekira 4,5 miliar rupiah untuk kolam renang bertaraf internasional Kondisi terkini kolam renang bertaraf internasional yang telah dibangun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui dana APBN tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini tampak terlantar lantaran tidak difungsikan Pembangunan fasilitas olahraga yang menelan anggaran pemerintah pusat sekira 4,5 miliar rupiah tersebut berada di Kejamatan Mora Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Entah kenapa hingga kini kolam renang tersebut belum kunjung difungsikan Tak kaya masyarakat setempat pun menyayangkan hal tersebut dimana bangunan kolam renang yang berada persis di samping Stadion Utama Datuk Paduka Berhala tersebut hingga kini belum kunjung difungsikan Terpantau, fasilitas olahraga yang ada di kolam renang yang saat ini masih berstatus milik Kemenpora RI tersebut tidak terurus Area dalam kolam tampak dipenuhi lumut generator yang tampak rusak Hingga toilet dan fasilitas kolam renang yang tampak tidak terurus Harapan kami selaku masyarakat Karena kami punya anak Kalau bisa ini ada manfaatnya untuk anak-anak kami ke depan Bisa berenang di sini belajar Itulah harapan kami ke depan Kalau seperti ini? Kalau seperti ini apa yang masyarakat harapkan Tidak ada manfaatnya semua sekali Mubazir uang pemerintah untuk membangun ini Kalau bisa pembangunan itu harus dikaji terlebih dahulu Ases manfaatnya untuk kepentingan masyarakat Kalaupun memang sudah terjadi pembangunan Tugas-tugas dan kewenangan dari badan-badan pengawas Seharusnya dalam hal ini anggota dewan yang sudah aktif Seharusnya lebih mawas Proaktif dalam hal ini Kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Ketua DPD Lembaga Pengawal Kepijakan Pemerintah dan Keadilan Tanjab Timur Sapri mengatakan Belum berfungsinya kolam renang ini disebabkan oleh adanya dugaan korupsi Atas proyek pembangunan yang dikerjakan PT Altira Pramanta Dimana diketahui proyek tersebut sempat diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Sapri menuturkan Pihak Kejari Tanjab Timur sempat menemukan indikasi penyimpangan dana proyek Bahkan Jaksa telah menetapkan 8 tersangka Dalam kasus dugaan penyimpangan dana proyek pembangunan kolam renang tersebut Dimana 8 orang tersangka merupakan pihak Rekana dan Oknum ASN Namun disayangkan, meski menemukan indikasi kerugian negara Dan penetapan 8 orang tersangka Pada tahun 2016 lalu Pihak Kejari Tanjab Timur mendadak menerbitkan Surat Perintah Penghantian Penyidikan, SP3 Ini saya lihat di tahun 2012 berjalan dengan mulus Namun setelah bangunan selesai nampaknya kegiatan tersebut tidak ada asas manfaat Lagipula bangunan ini, bangunan kolam renang ini pernah dilaporkan ke Kejaksaan Namun sampai saat ini Belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan Karena dulu pernah diduga ada 8 orang Silahnya pihak intansi yang terkait Sampai saat ini dinyatakan SP3 Namun sampai sekarang Ketindak lanjutan dari pihak penegak hukum Tidak ada kejelasan Eko Wijaya, Jek TV melaporkan